Kita beralih ke informasi lainnya saudara, Tali Temali sudah menjadi bagian dalam kegiatan kepramukaan. Namun kali ini mahasiswa baru yang mengikuti orientiasi kepramukaan perguruan tinggi UNES 2021 menggunakan Tali Warok untuk menari warok secara virtual. Tali warok dibilih karena memiliki makna yang sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan. Ada delapan fakultas yang terlibat ikut menari warok serentak secara virtual ini. Mereka menggunakan Tali Warok yang terpotong-potong dan jika disatukan akan mempunyai fungsi tali yaitu menyatukan atau mengandung makna pemersa satu yang saling melengkapi. Ketua Kugus Depan Ambalan Rajana Wijaya Tungga Wijawa UNES Norahmat Isdaryanto menegaskan Tali warok mempunyai makna sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan yaitu bertakwa kepada Tuhan untuk terus menghubungkan tali jiwa kepada Tuhan kepada bangsa negara, diri sendiri dan kode kehormatan pramuka Bayani Satya Dharma Pramuka. Ada penugasan yaitu pembuatan dadung atau tali warok dan sekaligus setelah membuat mahasiswa baru 2021 menari potongan-potongan dari keseluruhan tali warok. Jadi ada delapan fakultas yang menari warok itu terpotong-potong kalau disatukan menjadi kesatuan seperti fungsi tali menyatukan. Kegiatan ini juga sebagai pengenalan akan tari warok khas Ponorogo di mana mahasiswa diajak untuk belajar saling memahami, mencintai keragaman budaya yang ada di Indonesia dan mendapat apresiasi dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau Leprit. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Tukupia.